Intro Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke belajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindahan tenaga kendaraan ringan kelas 11 semester ganjil, hari ini kita akan membahas tentang sistem REM konvensional untuk itu, mari kita simak materi berikut ini Baiklah pelajar Skapsa, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan belajar tentang sistem REM Nah pengetahuan REM adalah, seperti yang saya tulis disini REM merupakan salah satu bagian yang penting dari kendaraan dalam melakukan perjalanan panjang dan melelahkan maka dari itu, kinerja REM harus dipastikan dalam keadaan baik untuk bisa membantu menjaga keselamatan saat berkendara kalian sudah mengetahui REM fungsinya tidak lain dan bukan adalah untuk memperlambat gerak laju kendaraan yang bekerja saat dilakukannya gerak refleks pengendara menginjak REM dan REM kendaraan akan berhenti selanjutnya nah, kalian lihat ada sebuah kendaraan yang melaju fungsinya akan menghentikan sebuah kendaraan kalian lihat ini ya sebuah kendaraan dan di depannya ada beberapa ekor binatang saat melaju kencang, REM berfungsi menghentikan gerak roda nah saat pengemudi menginjak REM secara keseluruhan, REM yang dipasang pada sebuah kendaraan akan berhenti dan menghentikan kendaraan nah, dipasang di depan ini ya saya perhatikan selanjutnya tata rotak REM perhatikan pada sebuah kendaraan bermotor roda 4 khususnya disini kalian lihat nah, disini ada tuas REM parkir nah, disini kalau pada mobil kita bisa menyebutnya adalah hand-reamp di sebelah kiri duduk tempat pengemudi kemudian BOSTER REM nah, ini mekanismenya disini saat saat petal REM tinjak maka BOSTER REM ini bekerja mendorong fluida nah, untuk menggerakan nah, untuk menggerakan master-master silindir pada roda dan secara perlahan sepatu atau kampas REM ini membuka untuk menghentikan raju teromol masing-masing roda ya, perhatikan komponenya ada pedal REM pedal REM adalah terletaknya di bawah dia di tengah di antara kopling dan gas nah, ini piringan REM nah, kabel REM parkir ini ya REM parkir kemudian tromol REM nah, kemudian fungsi REM mengurangi kecepatan ya, dalam kurang memperlambat dan menghentikan kendaraan seperti yang saya katakan tadi kalian juga sudah sering menggunakan kendaraan dan saya kira juga sering menggunakan REM melaju kencang kemudian memungkinkan parkir pada tempat yang menurun kemudian sebagai alat pengaman dan menjamin pengendara dengan aman kemudian prinsir REM prinsir REM adalah merupakan energi gerak ya menjadi energi panas umumnya REM bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar ya, ini nanti disitu ada yang namanya master silinder atau master roda ya itu bergerak menekan sepatu REM atau kampas REM untuk menghentikan atau menggesek trombol traclamp yang bergerak nah disitu terjadi kecepatan yang mungkin bisa melambat dengan adanya sistem kemudian efek pengereman atau breaking efek diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua obyek benda nah ini tadi ada kampas REM dan juga trombol yang saling bergesekan maka energi panas tersebut bisa menghasilkan kendaraan bisa berhenti atau berjalan lebih lambat nah kalian bisa lihat ya saat suatu benda berputar dan bergesek yang tadinya ini sangat kencang kemudian melakukan atau bergesekan dengan suatu benda yang berhenti di suatu tempat ini ya satu tempat dan ruang maka secara perlahan yang berputar ini akan ikut berhenti nah ini konstruksi dalam rem mobil ini ada trombol ini ada master silinder master silinder ini akan menekan kampas ini disini ini ada kampas rem ya rem nah ini akan bergerak kesini nah bergerak keluar untuk menekan kampas rem trombol nah ini yang paling luar adalah trombol nah trombol ini berputar kemudian saat mekanisme rem di tekan atau diinjak silinder master akan menekan kampas rem sehingga ini akan keluar dan berbenturan dengan trombol sehingga mobil bisa kecepatannya lebih berkurang atau menurun karena adanya sistem pengereman bisa dipahami ya dan selanjutnya adalah tipe rem tipe rem disini ada sebuah kendaraan ada tiga yang pertama adalah rem kaki nah disini ada dua jenis ini hidrolis dan pneumatis yang tertanya terdapat pada roda masing-masing depan sama belakang yang hidrolis biasanya ada di belakang ya kemudian rem parkir rem parkir ini rem mekanik yang digerakkan oleh tangan ya ini bisa disebut hand rem ya rem mekanik center brake dan rem roda belakang ini akan secara otomatis menghentikan secara patent untuk rem belakang rem tambahan atau exhaust brake exhaust brake ya ini biasanya digunyakan untuk mobil-mobil besar seperti fuso atau container ya yang memerlukan tenaga lebih untuk menghentikan sebuah kendaraan nah seperti itu nah baiklah demikian tadi materinya sekarang adalah tugas yang pertama jelaskan fungsi rem kemudian yang kedua jelaskan prinsip kerja rem yang ketiga sebutkan tipe-tipe rem dan jelaskan maksudnya tadi ada tiga apa saja ya rem kaki nah seperti itu ya demikian terima kasih dan selamat belajar baiklah belajar skapsa demikian materi hari ini mengenai sistem rem konvensional untuk pengumulan tugas kalian bisa melalui google classroom kalian masing-masing jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggal informasi dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain sampai jumpa di video kita selanjutnya salam skapsa bisa sekolah berbudaya industri berkarakter berusaha menjadi idola sekadiri raya selamat menikmati selamat menikmati